Intro Hai selamat riz, kembali lagi di Ritz Kitchen bersama aku Chef Ayu Yang pastinya kita akan membagikan resep yang unik, enak dan meledak Nah kali ini kita akan membuat macaroni skuttle Ini pas banget nih karena kita menggunakan produk terbaru dari Ritz yaitu Ritz Cooking Cream Yang pengen tau resepnya kayak gimana ikutin terus videonya Nah untuk bahan-bahannya disini udah aku siapkan macaroni Disini macaroni kita pakai yang lurus kayak gini ya lurus-lurus bisa dilihat Tapi kalau mau pakai yang melengkung itu boleh, boleh banget gitu Untuk ukurannya macaroni juga bebas, ini udah direbus hingga dia al dente Terus juga disini ada bawang bombay, bawang-bawangnya udah dipotong dadu gini kecil-kecil Ada juga bawang putih, udah dicincang halus Ada juga pala, kaldu, margarin, atau misal mau pakai butter boleh juga Daging cincang Terus ada keju, ini kejunnya nanti akan kita parut di dalam dan di atasnya gitu Terus ada juga telur Minyak Susu cair Garam dan lada Dan yang pastinya gak ketinggalan kita harus menggunakan ini kuncinya adalah Rich Cooking Cream, ini produk terbaru dari Rich Indonesia Oke, step pertama disini aku akan lelehkan dulu margarinnya Misalnya kalian menggunakan butter juga boleh ya Butternya boleh apa aja, boleh salted, unsalted, bebas Nah, kali ini akan aku campur dengan sedikit minyak Tapi misal kalian mau menggunakan pure butter atau minyak aja juga gak apa-apa ya Jadi, opsinya itu banyak dan bebas Oke Kita nyalakan apinya Kalau dia udah meleleh, kita akan tumis bawang bombay Dan bawang putih Setelah dia layu, boleh kita masukkan dagingnya Atau kalau kalian misal suka Biasanya ada orang yang suka Dagingnya yang ditumis dulu Setelah dagingnya udah setengah matang baru masuk bawang-bawangan Itu juga bisa Jadi itu gak ada pengaruh ya sama rasanya Oke Terus kita masukkan bawang bombay Kita tumis dulu bawang-bawangnya hingga setengah layu Setelah itu baru kita masukkan bawang putih Kenapa gak langsung dua-duanya? Karena bawang-bawang ini ukurannya dia lebih besar dari bawang putih Jadi kalau masuknya barengan, biasanya bawang putihnya gosong duluan Jadi sebelum layu, dia udah gosong gitu Jadi untuk mencegah, kita tumis dulu bawang bombaynya Itu masuk bawang putih Nah setelah bawang bombay dan bawang putihnya ini udah sedikit layu Baru kita, gak sedikit layu sih, udah kayak 70% lah Setelah itu kita masukkan dagingnya Di sini menggunakan daging giling Atau biasanya ya kalau ibu-ibu di rumah itu sukanya pakai kornet Itu boleh juga Kalau pakai kornet, kornetnya gak usah ditumis Jadi nanti setelah ini tinggal dicampur-campur aja Nah ini dagingnya udah matang, bawang-bawangannya juga udah Sekarang kita masukkan bumbu-bumbuannya Di sini ada pala bubuk Ini opsional, misalnya gak suka pala bubuk, boleh ditinggal Boleh diganti, misalnya mau tambah oregano gitu juga boleh Kaldu jamur Kita aduk dulu Oke Setelah itu apinya kita kecilkan Kita masukkan susu cair Susu cairnya sedikit aja dulu ya dikira-kira Setelah susu cair masuk Sekarang kita masukkan produk terbaru dari rich yang cocok sekali untuk masakan Yaitu rich cooking cream Oke setelah itu kita masukkan rich cooking cream Ini cocok sekali untuk masakan ya Dan dia diterima dalam keadaan beku pastinya Seperti kebanyakan produk rich lainnya Jangan lupa dikocok-kocok dulu sedikit Setelah itu kita buka Dan tinggal kita tuang Oke nah setelah dibuka Jadi kalau tadi diterima dalam keadaan beku Mau digunakan kan harus ditowing dulu atau dibikin cair Bisa di dalam chiller atau bisa direndam di air yang biasa aja ya Jadi bukan air dingin gitu Terus ditutup seperti ini Tinggal ditekan Kalau mau lebih di chiller aku ini Kebetulan dia khusus ya untuk krim-krim seperti ini Jadi tidak ada yang cross contamination Tapi kalau ada ayam disitu Ada daging atau apa Tinggal ditutup lagi dengan menggunakan plastik wrap Jadi seperti ini Dan jika sudah cair tidak boleh dibekukan kembali Oke sekarang kita langsung Nah ini tinggal kita bumbuin Dengan garam dan lada api Ladanya disini aku menggunakan lada putih Tapi misalkan kalian mau menggunakan black pepper juga boleh Kita matikan apinya Nah ini dia sudah matang untuk krimnya Setelah itu kita dinginkan sebentar Baru kita masukkan makaroni yang sudah direbus Telur dan keju Kita parut, kita campur baru nanti kita bake Oke setelah itu disini sudah aku siapkan mixing bowl Tinggal kita masukkan makaroninya Kita ambil setengah dulu Nah setelah itu kita campurkan dengan krim tadi yang sudah dimasak Oke setelah itu kita masukkan telur Disini telurnya ada 3 butir Oke kita aduk rata kembali Kita beri parutan keju di dalamnya juga Oke kita aduk kembali Nah setelah ini kita pindahkan ke dalam loyang Disini aku sudah siapkan loyang ramekin yang seperti ini Pinggang tahan panas Bentuknya boleh apa aja Misal mau dibikin kecil-kecil individu Pake aluminium foil yang kecil-kecil itu juga boleh Oke setelah itu kita pindahkan ke pinggang tahan panas Terus kita parutin keju atasnya Oke dan makaroni skutelnya siap di-bake dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 30 hingga 45 menit Nah ini dia jadinya tadi itu sekitar 2 ramekin seperti ini Sekarang yang kotak ini mau aku icipin Terakhir kita kasih foodtack Dan ini dia makaroni skutelnya udah jadi Jadi jangan lupa kalian langsung praktekin di rumah Kalau udah dipraktekin di foto dan di tag ke sosial medianya RISPRODUK INDONESIA Jangan lupa juga ikutin komunitas RISPRODUK INDONESIA yang ada di Facebook Disitu kalian bisa request menu ke aku Info trend kuliner yang terkini Dan juga kompetisi berhadiah pastinya Jadi sampai jumpa di RISP KITCHEN yang berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di RISP KITCHEN yang berhadiah , sampai jumpa di RISP KITCHEN yang berhadiah